BKSD Riau Pusat Pelatihan Gajah atau PLG Minas dengan cara menurunkan dua induk gajah jinak untuk mengiring anak gajah keluar. Namun hal itu dinilai tidak memungkinkan mengingat jauhnya lokasi, sehingga evakuasi dilakukan menggunakan mobil truk. Anak gajah terpaksa dibawa ke PLG untuk menjalankan perawatan lebih intensif karena kondisinya sangat lemah. Terlebih, anak gajah tersebut sudah tertinggal dari rombongannya. Dengan kondisi terluka tersebut, kecil kemungkinan anak gajah akan bisa mengejar rombongan yang sudah meninggalkannya cukup jauh. Tim dari Balai Besar KSD Riau beserta tim medisnya yang ada di lapangan diputuskan bahwa seekor gajah tadi akan dilakukan evakuasi. Kemudian kami mengambil langkah-langkah evakuasi. Hari ini, pada saat ini kami sudah melakukan pengiringan yang diikuti dengan kembali kita melakukan pembiusan. Melakukan pembiusan agar bisa diangkut karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengiringan dengan gajah dewasa, gajah jinat di mana lokasinya sangat tidak memungkinkan. Sebelumnya, anak gajah ditemukan terluka cukup parah di bagian kaki akibat tali jeratan. Karena luka yang dialaminya, anak gajah tertinggal dari rombongan, sehingga harus dievakuasi untuk penyembuhan luka. Dari Pekandaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Faletehan melaporkan.